Halo guys, balik lagi di channel ini, Keluhan Mobile. Pada pembahasan video kali ini, gue akan membahas tentang hero yang simple, lebih OP, dan bisa gendong tim guys. Sesuai komentar dari teman kita, Risky Z-Risk. Hero simple, tapi mematikan bang, katanya dia. Jadi, hero yang bisa gendong tim sebenernya memang balik lagi sama yang menggunakannya sih. Kalau yang mainin hero-nya nggak bisa main atau masih noob gitu kan, dan pemula, ya mau sebagus apa hero-nya tetap kagak bisa gendong guys. Tapi jangan khawatir, soalnya disini gue akan memberikan hero yang simple atau mudah digunainya buat gendong tim kalian. Oh iya, disamping itu kita juga harus mempunyai koordinasi tim yang bagus ya. Minimal ya, bahwa teman satu, kalau kalian solo usahain di tim kalian ada support atau tank yang bagus. Minimal niat lah mainnya, dan nggak nge-troll gitu. Soalnya emang nggak pure 100% dapat gendong tim juga, dan gue nggak terlalu bisa menjaminnya cuy, soalnya balik lagi sama kemungkinan yang ada. Oke lah, langsung aja berikut, hero simple tapi OP dan bisa gendong tim Mobile Legends. Yang pertama ada Saber. Hero Assassin ini pasti udah pada menduga dan pada tau lah. Simple, bisa kill hero dengan mudah, sekali angkat jika memang itemnya udah ada yang jadi. Saber cukup fleksibel guys, bisa memang dijadikan core, dijadikan Assassin XP Land, bahkan dijadikan hero rumor. Di gameplay ini aja Saber gue jadikan rumor guys, dan memang Saber oam itu enak banget karena kebantu damage dire hit untuk menambah tingkat kesakitan ultimatenya itu. Saber memiliki kemampuan untuk melakukan burst damage yang sangat besar dalam waktu yang singkat di ultimatenya itu guys. Ia bisa melakukan kombo serangan yang cepat dan efektif dengan kemampuan skillnya. Saber juga merupakan salah satu hero Assassin yang cocok banget untuk nge-counter hero Mage dan Marksman, karena memiliki damage yang besar. Saber bisa menggunakan kemampuan dashnya juga untuk mendekati musuh dan memberikan burst damage yang cukup besar pada mereka di skill 2 dan ultimatenya itu. Hero ini simple, mudah digunainya dan sakit banget. Wajib cobalah dan wajib bisa kalian hero ini kalau nggak bisa lah, kebangetan banget sih. Oke next lagi untuk hero simple, bisa gendong tim selanjutnya ada Lugar. Hero Fighter ini juga simple banget nih guys. Simple plus bisa gendong tim, asal masuk warnya bener dan asal bisa mainnya juga. Tentunya cuy. Ya asal mainnya jangan asal lompat, eh malah mati sendiri gitu guys. Alucard memiliki kemampuan untuk memberikan burst damage yang cukup besar dalam waktu singkat. Ia bisa menghancurkan lawannya dengan cepat juga dengan menggunakan skillnya itu. Dia juga bisa regen darahnya dengan cepat karena kemampuan lifestealnya. Makanya pas menggunakan hero ini, jangan berhenti ngehit lawan. Kalau berhenti otomatis Alucard akan mati karena pertahanannya tidak sekeras itu. Kalau udah kena CC nih hero rawan cuy, makanya gue sarankan untuk ada support yang selaras sama hero ini. Seperti support healer macam Angela atau Estes gitu. Hero ini gampang karena bisa keluar masuk war, skillnya tipe damage semua. Dan skill satunya itu bisa digunakan untuk melarikan diri. Makanya gue bilang untuk keluar masuk war itu enak. Next, hero simple bisa gendong tim. Tim selanjutnya ada Eodora. Hero magia satu ini tentu aja merupakan salah satu hero mobile legends yang simple dan bisa gendong tim. Asal Eodora ini sering ngegang ke atas atau ke bawah. Dan dia minim kena cheat dog asli nih hero berguna banget guys. Karena burst damage-nya yang dihasilkan besar banget. Ini aja gue sendiri pake Eodora sering banget rotasi guys. Guna membanturkan satu tim supaya gak terlalu ketinggalan gold. Dan bisa bantu landing. Eodora merupakan hero yang mudah digunakan oleh para pemain pemula. Ya memang simple banget guys. Skillnya memang jenis damage semua. Gak ada skill kabur. Makanya pas gunain hero ini kita harus pinter-pinter positioning. Untuk melindungi Eodora sendiri. Banyak pemula gunain hero ini karena kemampuan dan kombinasi skillnya mudah dipahami. Di tier rendah itu banyak banget yang menggunakan ini guys. Ya kalau di tier rendah itu sangat enak banget karena orang-orang atau musuh itu masih minim untuk pekamap. Apalagi untuk open map itu jarang-jarang gitu kan. Hero ini juga punya efek CC yang sangat berguna buat timnya sendiri. Apalagi buat menghentikan lawan yang barbar dan mencoba untuk mendekat sangat efektif banget. Bisa langsung di kombo tuh. Lawannya Eodora menggunakan kombo mematikan darinya. Kita juga bisa main ciduk di semak-semak buat lawan yang lengah. Next hero simple yang dapat gendong tim keempat ada D-Rod. Hero factor ini termasuk simple dan mematikan. Dan kunci saat menggunakan hero ini tuh kita harus berani guys. Berani maju ke depan untuk aduh hit sama lawan. Apalagi di awal-awal permainan. Kita wajib banget untuk tidak takut saat early game guys. D-Rod memiliki kemampuan lifesteal yang tinggi. Sehingga ia dapat memulihkan darahnya dengan cepat selama pertarungan berlangsung. Hal ini membuatnya sulit untuk dibunuh oleh musuh. Nah dengan kemampuan burst damage-nya itu juga membuat D-Rod ini cukup mematikan. Apalagi buat lawan tank. Soalnya ultimate-nya itu burst damage yang cukup tinggi juga. D-Rod merupakan hero yang mudah digunakan oleh para pemain pemula. Hal ini karena kemampuan dan kombinasi skill yang mudah dipahami guys. Hero D-Rod juga punya kemampuan mobilitas di skill 2-nya itu. Bisa untuk keluar masuk keluar juga sih sebenarnya. Asal kita nge-hit terus ke musuh gitu kan. Menggunakan basic attack. Hal itu akan mengurangi cooldown dari skill 1 dan skill 2 miliknya guys. Enak banget buat hero ini untuk spam skill-nya. Ya apalagi tanpa mana gitu kan hero ini. Jadi enak banget buat nge-spam skill atau basic attack. Hero simple lagi yang bisa gendong tim kelima adalah Vexana. Hero Mage ini tentu aja bisa gendong tim asal usernya dapat diandalkan dan sering rotasi. Untuk Vexana sendiri dia juga punya damage burst yang sangat sakit dan gak kalah sama Eudora yang kita bahas sebelumnya. Vexana memiliki kemampuan untuk memberikan efek CC pada musuhnya. Kayak efek Terrify sama Airborne. Udah gitu hero ini sangat berguna buat pertarungan tim guys. Jadi kalau ada full team fight, hero ini bisa banget untuk gendong. Vexana adalah hero yang sangat berguna dalam pertarungan tim. Karena dia dapat memberikan efek CC pada beberapa musuh sekaligus dan membunuh mereka dengan cepat. Hal ini membuatnya sangat berguna dalam membantu timnya nanti dalam memenangkan pertandingan. Vexana juga merupakan hero yang mudah digunakan oleh pemain pemula. Hal ini karena kemampuan dan kombinasi skill yang sangat mudah dipahami. Next, hero simple lagi yang bisa menggendong tim. Keenam ada Brody. Hero MM yang satu ini sering dipiknya di meta sekarang guys. Dan simple sebenarnya yang gunainya asal kalian paham. OP juga di meta season sekarang. Sebenarnya hero ini cukup simple. Cukup gunain skill 1 dan skill 2-nya aja dan ulti untuk serangan penutup tentunya. Skill 1 Brody bisa memberikan damage ke depan. Sementara skill 2-nya untuk menghentikan gerakan musuh. Alias nyetun gitu. Dan Brody bisa bergerak ke arah yang ditentukan. Dengan menggunakan analog-nya. Efek CC-nya mantep banget guys. Brody memiliki kemampuan untuk bertahan hidup. Menggunakan skill 2-nya itu tentunya. Kita harus mengumpulkan stack sebanyak 4 buah untuk menghasilkan damage yang besar. Ultimate-nya sakit banget guys. Sesuai dengan item yang telah Brody kumpulkan. Brody ini memiliki kemampuan untuk menyerang musuh dari jarak yang sangat jauh. Dengan menggunakan basic attack miliknya itu. Hal ini membuatnya menjadi hero yang sulit ditangkap oleh musuh. Next, hero simple lagi yang bisa gendong tim adalah Moskov. Moskov cukup OP dipakainya pada meta season sekarang ini. Walaupun kena nerf gitu kan, hero ini masih OP dan mampu gendong timnya. Ya sebenarnya Moskov juga gampang gunainya sih. Walaupun memang stunnya agak ribet karena harus nabrakin lawan ke penghalang alias tembok. Ya hero ini menurut gue simple kok. Walau masih banyak yang gampang sih MM-nya, kayak Mia dan Layla gitu. Tapi kedua hero itu rata-rata mainnya gajet cuy. Mending kalian pakai ini aja. Soalnya efektif banget untuk meta season sekarang. Moskov memiliki kemampuan untuk melompat ke arah musuh atau menjauh dari musuh di skill satunya itu. Sehingga membuatnya lebih lincah di medan perang dan sulit ditangkap oleh musuh. Hero ini juga cepat menghabisi lawan apalagi pakai item attack speed yang lagi musim sekarang ini cuy. Pas menggunakan hero ini, kita harus menyerang musuh secara terus-menerus. Karena memang akan mengurangi cooldown dari skill 1 dan skill 2 milik hero ini. Ya mirip-mirip kayak di road tadilah. Hero ini juga kalau pakai skill satunya itu yang ngeblink, bakalan nambahin attack speednya milik Moskov. Masih banyak sih hero simple lain yang bahkan lebih simple dari yang gue jelasin ini. Coba komen untuk nambahin cuy. Terima kasih telah menonton!